keris itu sangat bertuah dan unik apabila ada rakyat atau pembesar kerajaan yang berani menentang walau hanya dalam pikiran kita nyalang-lang akan bergerak sendiri mencari orang tersebut untuk akhirnya ditikam sampai mati pernah terjadi masalah yang menimbulkan kegemparan pada waktu itu ide dewa ayu muter putri ide dalam samperangan kawin lari dengan kuda penanang kajar putra angkat ide dalam tarukan pada hari yang sama kedua mempelai ditemukan tewas tertikam keris disebutkan kita nyalang-langlah yang telah menikam mereka berdua hai sahabat jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani semoga sahabat selalu berada dalam keadaan baik dan tak kurang sesuatu apapun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah mengenai penerus ide dalam seri aji kersenang kepakisan sebagai adipati Bali sesuai dengan kehendak semesta pada tahun 1381 ide dalam seri kersenang kepakisan yang sudah lanjut usia akhirnya wafat sebagai penggantinya yang kemudian naik tahta sebagai adipati Bali kedua adalah ide dewa samperangan yang bergelar ide dalam samperangan menurut buku babadalem pada masa pemerintahan ide dalam samperangan kerajaan disebutkan dalam keadaan tenteram damai dan sentosa beliau sangat dihormati dan tak ada yang berani menentang beliau mewarisi sebilah keris pusaka pemberian Raja Majapahit yang bernama kitanda langlang keris itu sangat bertuah dan unik apabila ada rakyat atau pembesar kerajaan yang berani menentang walau hanya dalam pikiran kitanda langlang akan bergerak sendiri mencari orang tersebut untuk akhirnya ditikam sampai mati Hai pernah terjadi masalah yang menimbulkan kegemparan pada waktu itu ide dewa ayu muter putri ide dalam samperangan kawin lari dengan kuda penanang kajar putra angkat ide dalam tarukan pada hari yang sama kedua mempelai ditemukan tewas tertikam keris disebutkan kitanda langlanglah yang telah menikah mereka berdua selain itu kitanda langlang disebutkan bisa menerangi semua pikiran para pejabat kerajaan agar menjalankan tugas dengan baik karena tuahnya yang dapat membuat terang pikiran para pejabat itulah maka keris itu disebut kitanda langlang pada suatu hari ide dalam samperangan datang ke besakih untuk mendinjau bangunan pura yang dilaporkan rusak dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik kecantikan wanita itu membuat beliau tergoda dan tak kuasa untuk tidak merayu dan mengajak wanita itu keperaduan ternyata wanita itu adalah perempuan maya atau siluman jika ide dalam menanyakan mengenai asal-usulnya wanita itu mengatakan bahwa ia dititahkan oleh ide bertara untuk mengamdi kepada paduka seri maharaja mendengar hal itu beliau sangat senang dan memboyong wanita itu ke keraton samperangan sejak saat itu ide dalam samperangan jadi sangat sibuk dan hampir tidak mempunyai waktu untuk tugas kerajaan kerjanya hanya bercengkrama dengan istrinya diperaduan beliau menjadi pesolek gemar berhias mematut-matut diri di air tempayan yang memakan waktu berlarut-larut berlaku aneh putra sulung seri kresna kepakisan itu membuat perapati mengalami kesulitan untuk menghadap guna menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas kerajaan yang mereka embat oleh karena ide dalam samperangan suka bersolek maka beliau sering disebut ide dalam hile pada suatu pesamuan agung atau pertemuan besar di keraton samperangan yang dihadiri oleh para patih beliau sangat terlamat datang ke pertemuan yang diselenggarakan di balai rong karena terlalu asyik bersolek karena matahari sudah mencapai puncak ketiniannya dan ide dalam samperangan belum juga muncul ke balai rong maka kiayi kebotubu alias kiayi kelapu diana yang merupakan putra Arya Kutawaringin dengan perasaan kecewa dan kesal akhirnya meninggalkan balai rong Hai tak lama kemudian perserta pertemuan yang lain pun satu persatu meninggalkan balai rong pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan kecewa tidak dalam samperangan bermuncul setelah balai rong kosong hal seperti itu sudah terjadi berulang kali dalam perjalanan pulang ke gel gel kiayi kebun tubuh yang merasa sangat kecewa mulai mencemaskan keadaan kerajaan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya kalau hal itu dibiarkan berlarut-larut maka kerajaan bisa terancam runtuh terlintas dalam pikirannya untuk menggantikan ide dalam samperangan dengan adiknya yaitu ide dewa ketut ngelesir kiai kebun tubuh akan minta ide dewa ketut ngelesir menjadi raja menggantikan kakak sulungnya karena ide dewa taruhkan kakaknya yang lebih muda tidak berniat naik tahta lantaran lebih tertarik menjadi pendita seperti telah pernah dipaparkan pada konten berjudul dalam taruhkan kisah waris dalam kersnah kepakisan ide dewa taruhkan sebenarnya memiliki pikiran yang sama dengan kiai kelapodiana oleh kerenanya beliau lantas mengutus kuda penandang kajar putra angkatnya kepandak untuk membujuk ide dewa ketut ngelesir agar mau menggantikan kedudukan ide dalam samperangan tetapi upaya itu gagal meski tahu bahwa kuda penandang kajar pernah gagal membujuk ide dewa ketut ngelesir untuk menjadi raja kiai kebun tubuh mencoba lagi membujuk ide dewa ketut ngelesir berhubung ia ditunjuk sebagai utusan untuk keperluan itu pada awalnya ide dewa ketut ngelesir kembali menolak tetapi berkat kepiawayan kiai kebun tubuh dalam membujuk dan mendesak serta berjanji akan menyerahkan rumahnya akhirnya ide dewa ketut ngelesir berkenan memenuhi pujukan kiai kebun tubuh maka pada tahun 1384 berdirilah kelajaan gel-gel walaupun keraton samperangan masih tetap ada akan tetapi akhirnya surut sendiri karena kehilangan kepercayaan baik dari pejabat pemerintahan maupun rakyat demikian cerita mengenai kericuhan di samperangan setelah Sri Krishna kepaklisan dan berpulang kesunia loka semoga bermanfaat rayu selamat menikmati selamat menikmati ketika